Sementara itu Duka masih menyelimuti keluarga mendiang Melisya Priscila atau Melisya Sidabutar. Ya, jenazah Melisya dimakamkan pada kamis siang kemarin di TPU Pedurenan Bekasi diiringi tangis pilu dari kerabat dan sahabatnya. Ayah Anda mendiang Melisya yang ditemui menjelaskan, ia mengaku sempat memiliki firasa tentang kepergian putrinya itu. Ya, saat ini kita sedih ya. Kita sedih saat ini. Ya, ditinggal kan gitu. Tuhan menginginkan dia. Menurut Tuhan dia memang harus ulang. Karena dia baik, ya. Nggak pernah dia tinggi hati, ya. Orangnya bersahaja, ya. Jangan jelas doa gue lebih ke keluarga kan pasti Melita adiknya kemarin juga pasti shock banget. Aku doain mereka bisa kuat, bisa ikhlas, bisa juga dapat penghiburan dari teman-teman gereja, dari keluarga. Ya, nggak gampang lah. Ngelewatin kayak gini, kita pernah kehilangan orang-orang kita cintai. Jadi, kita support. Sayangnya, firasat itu disadari olehnya di kemudian hari setelah Melisya benar-benar pergi untuk selama-lamanya. Padahal sosok Melisya semasa hidup cukup dekat dengan keluarga. Sebab ia periang, pandai menyanyi, dan mudah bergaul. Tak heran, kepergian yang mendadak dan dianggap tidak memiliki riwayat penyakit serius dianggap cukup mengejutkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.